Lalu lintas darat maupun udara mengalami kepadatan seiring dengan pemindahan IKN di Kaltim. Beberapa waktu lalu viral soal sulitnya menemukan tiket pesawat dari atau menuju Kaltim, terutama balik papan. Demikian yang disampaikan penjabat, PJ, Gubernur Kaltim, Akmal Malik kepada Tribun Kaltim.co saat membuka rakernis perhubungan Sekaltim, Rabu, 15 Mei 2024. Ia menyampaikan bahwa penyebab terganggunya jalur transportasi memang karena padatnya kunjungan ke IKN, yakni seiring semakin masifnya. Pembangunan saat ini memang sekarang sulit mencari tiket dari dan menuju Kaltim, karena itu padatnya pembangunan IKN, ungkapnya, tidak hanya transportasi udara, kemacetan juga dikeluhkan masyarakat di beberapa daerah. Terutama balik papan, kondisi yang sama juga terjadi di kecamatan Sepaku, Penajam Pasar Utara, lokasi IKN, kepadatan lalu lintas di daerah itu diperparah dengan banyaknya debu, ada juga yang menyampaikan balik papan macetnya luar biasa sekarang, sama dengan yang mengatakan IKN juga banyak debu, sambungnya. Namun demikian, Akmal Malik menyebutkan bahwa hal-hal demikian mutlak dirasakan apabila ingin daerahnya makmur. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.